Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sayu di Pramukot, tukang donat dari Pramukit Jumat. Terjuah di semesta, kita akan mereaksinya. Percakapan yang sangat, kelihatannya sangat menarik. Banser tuntut dan desak Jokowi dan ganjar segratutaskan wadah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Banser. Dan itu benar, karena kemudian Banser sekarang sudah mulai turun tangan ini menarik juga. Karena Banser ini kan biasanya posisinya ini jarang sekali berseberangan dengan pemerintahan. Tapi dalam kasus kali ini, di Wadas itu... Jadi informasi dari Hersi Bunur Arief, Banser mulai ikut masuk dalam konflik di Wadas karena memang Wadas yang diserbu polisi kemarin adalah umumnya masyarakat mahdiin atau penganut paham keagamaan dari Nahdlatul Ulamak. Ini asik juga, ini ada painting gambar-gambarnya di belakang walaupun kelihatan menduk. Jalan-jalan dengan badai, jadi mudah-mudahan masuknya. Bukannya berjampai. Oke. Mudah-mudahan ini bukan badai politik, tapi ini badai biasa saja yang saya kira biasa di tempat ada. Oke. Nah, ini balik lagi tadi ke soal badai itu. Saya lihat mereka sekarang ini muncul semacam pernyataan sikap. Coba kita tonton sebentar ya, mengurauk ya, pernyataan sikap mereka ya. Jadi kita lihat apa yang dinyatakan atau sikap dari Banser menghadapi konflik Wadas yang menyerbu desa mereka ya. Desa Nahdin kira-kira begitu. Klik. Klik. Nah, ini satu perkembangan yang menarik ya. NU sebagai ormas keagamaan yang awalnya ingin menjaga jarak dengan kekuatan partai politik, terutama PKP, sekarang justru masuk dalam permainan politik praktis yang berbahaya karena akan berhadapan-hadapan dengan pemerintahnya. Yang memiliki proyek strategis nasional yaitu pembuatan bendungan dengan membuat tambang undesit untuk bahan dari bendungan itu katanya. Nah, tadi pernyataan sikap Banser ini keras sekali ini. Bung Rok ini jelas. Saya kira menjadi sangat serius dan problem tersendiri ini bagi Gajar karena bagaimanapun juga Nahdin ini adalah salah satu basis suara yang harus dipertimbangkan oleh mereka dan dalam beberapa hari ini kan kita melihat bagaimana antara PBNU dan PDIP memberikan pesan mereka saling mendekat. Bahkan Bu Mega berwasiat kepada para pendukung PDIP untuk terus menjaga hubungan dengan NU karena dengan NU dan PDIP bersatu maka seluruh problem bangsa ini bisa diselesaikan. Ya, disitu ada yang mendua sebetulnya bahwa ada yang juga ingin dapat keuntungan melalui relasi politik baru dengan kasus itu. Tapi itu urusan mereka lah. Yang saya hanya ingatkan bahwa NU dulu pernah berjanji untuk tidak dekat-dekat dengan partai politik. Cuman itu sebetulnya. Tapi nanti pasti aku sebagai kelompok masyarakat yang sangat adaptif dan dia akan ada keterangan yang seringkali juga agak lucu. Oh, tapi kan ini begini-begini. Oke lah itu kebijakan di atas itu. Tetapi kita mesti ingat kalau ledakan sosial ini tumbuh beresporadis dan kemudian ikat ke isi sama isi politik yaitu buan putih yang dipercepat makanya itu akan kehilangan grip pada kepercayaan. Jadi NU sebaiknya terus jadi penonton bangsa supaya kalau terjadi pemerintah hari ini enggak berani jadi Rokigurung berusaha ya untuk mengirim sinyal kepada NU jangan bermain-main atau bekerjasama dengan politik partai politik dalam kasus wadah sini. Karena janji NU sendiri untuk melakukan penjagaan jarak terhadap semua kekuatan politik karena NU adalah ormas keagaman dan NU itu kata Rokigurung dia mengirim sinyal supaya dia menjadi penuntun bangsa tapi dengan cepat kemudian Rokigurung mengingatkan bahwa NU sebagai kelompok sosial biasanya cenderung adaptif jadi sebenarnya fleksibel jadi suka juga memberikan keterangan-keterangan atau satu dalil-dalil argumentasi yang kadang-kadang lucu itu kira-kira dari Rokigurung mengingatkan tentang bahaya kerjasama PDIP dengan NU dalam konteks harga pupuk saja tidak mampu jadi sudah ada akumulasi ini kok jadi kesini Dijin ini adalah salah satu basis suara yang harus dipertimbangkan oleh mereka dan dalam beberapa hari ini kan kita melihat bagaimana antara PBNU dan PDIP memberikan kesan mereka saling mendekat gitu bahkan Bu Mega berwasiat kepada para pendukung PDIP untuk terus menjaga hubungan dengan NU karena dengan NU dan PDIP bersatu maka seluruh problem bangsa ini bisa diselesaikan ya disitu ada yang mendua sebetulnya bahwa ada yang juga sebagai menamanya kelompok masyarakat yang sangat adaptif dan ada keterangan yang seringkali juga agak lucu oh tapi kan ini begini oke lah itu kebijakan di atas tetapi kita mesti ingat bahwa kalau ledakan sosial ini tumbuh sporadis dan kemudian ikat oleh isu yang sama yaitu isu politik yaitu perubahan politik yang dipercepat maka NU akan kehilangan grip pada kepercayaan jadi NU sebaiknya terus jadi penonton bangsa supaya kalau terjadi potensi kreat itu ada NU sebetulnya atau beberapa tokohnya karena kita tidak tahu dalam semester depan ini eskalasinya seberapa jauh loker memperkirakan ada semacam ledakan sosial dalam kasus adas tapi dia tidak tahu tapi kemungkinan kalau itu terjadi eskalasinya atau amplitude ledakan itu dia juga tidak tahu tapi memang itu berpotensi untuk terjadi semacam ledakan sosial karena tindakan-tindakan aparat sebelumnya yang menyakiti warga nahdi dalam kasus penolakan tambang andesit yang diwadas sehingga semua perencanaan NU dekat-dekat dengan BDIP bisa-bisa nanti BDIP yang pertama kali menyatakan bahwa ini keadaan memburuk oleh karena itu kami akan mempercepat pemilu bisa juga begitu agak imajinatif ya Roky Guru mengatakan kemungkinan kalau situasi itu memburuk dan jabat tangan atau kerjasama NU dan BDIP sedemikian rupa bisa tiba-tiba BDIP mengambil langkah gratis dengan mempercepat pemilu sebagai patai pemenang besar tentu dia akan bisa menentukan arah politik baru itu dan dari dengan titiknya sama kalau arah pemilu dipercepat maka NU akan limbungnya kehilangan grip lagi itu karena BDIP melihat potensial kondisi yang lebih efektif jadi semua ini bisa berlangsung kacau nanti justru karena keadaan perharian ini menunjukkan ada eskalasi kemarahan dan Presiden Jokowi sekarang tidak mengucapkan satu pun kalimat tentang Wadas tentang Solusi Tengah dan soal-soal lain jadi ada istilah Rocky yang tadi kita dengar adalah ekskalasi kemarahan publik jadi satu kemarahan publik yang secara step by step itu meningkat skalanya dan itu Pak Jokowi dalam konteks kemarahan publik yang skalanya meningkat itu tidak memberikan statement apa-apa baik di Sulawesi kasus penolakan warga penolakan tambang di Sulawesi Tenggara maupun di Wadas dan di tempat-tempat lain jadi tampaknya statement yang kosong dari Presiden terhadap masalah yang sepenting ini itu membuat tampaknya membuat kecewa roki kerung tapi sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif sejarah dalam kepemimpin Pak Jokowi memang untuk hal-hal yang penting Jokowi jarang memberikan statement secontoh misalnya pembantian umat Islam di Selandia baru itu yang mereaksi justru yang memberikan statement justru Anies Baswedan bukan pemerintah pertama kali atau Presiden Jokowi berbeda dengan Erdogan yang memberikan satu pernyataan keras sikap yang jelas membela kaum muslimin yang dibantai di dua masjid di Selandia baru yang korbannya 50 orang jadi sosok Presiden itu muncul dalam kasus-kasus pentingnya demikian juga dalam kasus pembantaian enam orang syuhada mengawal Habib Rizik itu Pak Jokowi juga tidak memberikan statement tidak memberikan belasung keawat dan tidak mengecam pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polisi Polda Metro China satu pembunuhan yang unlaw unlawful killing pembunuhan yang tidak berdasarkan hukum jadi kayaknya harapan Rogi Kuro bahwa Pak Presiden Jokowi akan memberikan statement untuk kasus suada setampaknya harapan itu hanya menjadi ilusi ya oke jadi kelihatannya kita mesti menagih janji dari Pak ya PBMU yang terpilih yang baru dilantik yang akan menjadi mengatur jarak dengan kekuasaan orang bisa menaksirkan sekarang rupanya dia cuma hanya menjaga jarak dengan partai politik itu adalah PKB yang dimaksud tapi dengan PDIP itu dua hal yang berbeda itu kita tahu itu membaca bahasa politik karena selalu kita mesti baca selalu karena jangan sampai taktik itu menjadi pragmatis apalagi oportunis itu hanya demi menghalangi Eric Tohir misalnya untuk beroperasi atau sebetulnya untuk memujuk Eric Tohir macam-macam sinyal di situ tapi sekali lagi soal itu kita anggap saja kita perlu hati-hati melihat perkembangan dan tentu ada kita mesti terangkan sebetulnya dengan agak intens yang kuat bahwa seluruh persiapan profesionalisme yang sedang dibangun oleh Polri oleh Pak Sikit akhirnya mulai berantakan bagaimanapun ini akan sempit lagi untuk memberi percakapan kepada publik jadi salam hormat buat Pak Sikit yang sudah berupaya keras tapi sejarah seringkali menuntut ujian lebih besar dari Rogi Gerung memberikan satu peringatan ya bukan peringatan satu statement yang cukup jelas bahwa kasus wadas dan kasus yang ada penolakan warga tambang penolakan tambang di Sulawesi dan menewaskan satu orang itu yang anak muda umur 21 tahun itu sebenarnya membuat bangunan profesionalisme Polri yang akan dibangun yang sedang dibangun oleh Kapolri Pak Sikit itu menjadi berantakan karena tindakan atau manuver-manuver aparat di bawahnya yang tampaknya di luar kontrol dari Kapolri saya jadi terpikir memang mengamati apa yang terjadi di wadas apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini bisa berantakan saya kira agenda reformasi di tubuh Polri yang diatur melalui Pak Listio Siki dan sejauh ini kita belum dengar sama sekali sikap beliau ya Pak biasanya kan beliau sangat reaktif melihat bukan sangat reaktif sangat sensitif melihat aksi-aksi semacam ini di kepolisian saya kira dia betul-betul dalam seminggu ini berkontemplasi berat karena menganggap bahwa apa yang dia bayangkan seharusnya sudah berlangsung yaitu disiplin aparat IOMI jangan lakukan kekerasan jadi seharusnya kita juga bersimpati dengan Kapolri yang cukup payah keras untuk menghalangi cara pandang negatif dari Kapolri tapi sekarang berubah lagi apa boleh buat itu hal yang memang menjadi tugas Kapolri untuk tetap teguh untuk kerja keras lebih keras lagi supaya rakyat itu hanya ingin agar supaya Polri itu minimal tersenyumlah pada rakyat itu bukan datang dengan buah satu yang betul-betul separtan sehingga orang takut dan itu intinya jadi selama relasi psikologi itu tidak dibangun maka upaya untuk nyasirkan juga akan suset padahal orang selalu cari polisi untuk dapat perlindungan sekarang orang tidak tahu kalau jadinya perlindungan siapa poin good point dari apa dari roki kurung ya Kapolri dengan keadaan yang berkembang sekarang di Wadas dan juga di Sulawesi Tenggara itu relasi-relasi psikologis yang akan dibangun supaya rakyat dekat dengan masyarakat dan masyarakat diayomi oleh polisi dan hal-hal yang ideal dan normatif lainnya sekarang berantakan citra polisi kembali negatif karena kasus dari Wadas dan juga Sulawesi Tenggara itulah yang sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh Kapolri yang membuat bangunan profesionalisme yang ingin mengayomi dan ingin memperbaiki citra polisi di mata rakyat menjadi positif kembali negatif itulah sedikit reaksi terhadap orang yang paling pandai di Indonesia yaitu roki kurung sayudi pramuko tukang donat dari parun youtuber tertua di semester bersabarlah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati